Seperti misalnya tidak matching antara judul dan isi, dalam isi ada beberapa hal yang ditegaskan. Seperti tadi yang pertama adalah menegaskan bahwa gereja tidak pernah berganti doktrin perkawinan. Bahwa perkawinan hanya antara pria dan wanita, satu. Yang kedua, kemudian ditegaskan lagi bahwa gereja selain berpegang teguh pada doktrin perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sekali lagi tidak punya hak untuk mengubah doktrin itu. Bahkan tidak punya hak untuk memberikan berkat kepada pasangan sejenis. Itu penegasan yang kedua. Yang ketiga, nah kalau begitu tentang apa kalau begitu dokumen ini? Yang sampai bikin heboh seluruh dunia. Kalau begitu tentang apa sebenarnya dokumen ini? Nah dokumen ini memberikan pembedaan secara tegas. Yaitu antara... Pastor Aris Anggormasih. Pastor, selamat datang di studio kami yang sederhana ini. Terima kasih, Pastor Madeh sudah mengundang. Nah dengan senang hati, saya suka memberi kontribusi juga kepada keuskupan, kepada kita semua. Nah terutama pemirsa setia Sobat Rangkum. Oke, jadi Sobat Rangkum ya. Ini perkenalan mungkin Sobat Rangkum, jarang lihat atau pernah lihat Pastor Aris ini. Pastor sekarang sibuknya di mana? Saya nama lengkap Eva Ristus Anggormasih, MSC. Saya sekarang bertugas sebagai pembina di sekolah setikat MSC. Sekaligus juga menjadi dosen teologi moral di Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng. Oh iya, jadi enggak salah kita undang narasumber ini dosen. Jadi sering kita undang datang kemarin itu dosen-dosen. Jadi kita bicara dengan orang-orang hebat hari ini. Oke, Pastor. Kita mungkin langsung saja to the point dengan topik hari ini. yang mungkin sebelum Natal kali lalu itu sempat heboh di media sosial persoalan tentang gereja katolik katanya sudah memberi izin tentang pemberkatan sejenis. Dan semua topik digoreng sedemikian rupa dan menyoroti gereja katolik bahwa oh ternyata gereja katolik setuju dengan yang namanya nikah sejenis. Dengan adanya dokumen yang baru yang dikeluarkan itu. Nah kita minta mungkin Pastor boleh kasih latar belakang sedikit dulu tentang dokumen ini supaya umat semua sobat rangkum tidak gagal paham mengenai dokumen ini. Baik ya Pastor Made dan teman-teman, siapapun yang menikmati dan mendapat inspirasi dari sobat rangkum ini. Jadi sebenarnya dokumen yang dibicarakan tadi namanya Fiducia Supplicans. Fiducia Supplicans disitu disebutkan deklarasi tentang makna pastoral berkat yang dikeluarkan oleh di Kasteri untuk ajaran iman. Dikeluarkan memang timingnya itu lalu membuat luar biasa sambutan dan kontroversinya itu luar biasa. Yaitu dikeluarkan pada 18 Desember 2023. Terutama menjelang Natal dan Tahun Baru. Natal yang selalu identik dengan kita Katolik dan Kristen secara umum. Lalu kemudian keluar ini dokumen yang langsung membuat heboh dan viral di mana-mana Fiducia Supplicans. Nah tetapi sesungguhnya perlu untuk kita lihat apakah Fiducia Supplicans ini memang satu dokumen yang berdiri sendiri. Ataukah dia sesungguhnya ada kesinambungannya. Nah jadi sebenarnya saya suka memulai untuk memperkenalkan sedikit konteks dikeluarkannya Fiducia Supplicans ini. Atau kenapa persisnya sampai di Kasteri untuk ajaran iman mengeluarkan dokumen ini. Nah jadi sebenarnya topik homoseksual itu adalah topik yang lama sekali menjadi perbincangan dalam gereja. Jadi kita konteks besarnya adalah selalu gereja mencermati rupa-rupa isu dan rupa-rupa perkembangan dalam masyarakat. Yang kemudian mendapat percepatannya pada 2017. 2017 pada waktu itu terjadilah bahwa di Jerman pada waktu itu pemerintah Jerman mengeluarkan undang-undang yang mensahkan perkawinan sejenis secara sipil. Tahun 2017. Pemerintah Jerman. Jadi pemerintah Jerman mengeluarkan undang-undang sipil untuk mensahkan perkawinan sejenis. Karena pemerintah Jerman mulai dengan mensahkan undang-undang sipil untuk mensahkan perkawinan sejenis. Lalu kemudian uskup-uskup Jerman, konferensi uskup-uskup Jerman berpikir tentang entahkah gereja harus ada dalam arus itu. Yaitu sipil sudah oke, entahkah gereja juga bisa oke. Nah pada tahun yang sama juga beberapa waktu kemudian, Paus Franciscus memperkenalkan proses sinodal. Sehingga lalu gereja-gereja mulai untuk pada level lokal tiap-tiap negara mulai berbicara tentang apa yang menjadi concern, apa yang menjadi keprihatinan dalam gereja-gereja di tiap negara. Jerman, terutama uskup-uskup Jerman melihat kemungkinan untuk mengangkat itu. Yaitu topik entahkah pasangan sejenis itu bisa mendapat berkat dalam gereja. Nah sehingga lalu dalam pembicaraan atau dalam proses sinodal di gereja Jerman itu, ada semacam kebutuhan tetapi sekaligus juga tuntutan yang menguat supaya gereja menjadi selaras dengan pemerintah sipil untuk memberkati pasangan sejenis. Nah karena itu lalu terjadilah dalam gereja itu ada semacam karena Jerman menuntut sedemikian rupa, gereja Jerman menuntut sedemikian rupa dalam proses sinodalnya supaya pasangan diberkati, diberkati pasangan sejenis terutama diberkati, sehingga lalu Fatikan merasa perlu untuk merespon ini. Nah karena Jerman mulai terus menerus seperti memberi indikasi bahwa kami gereja akan memberkati. Ikut dalam gerak pemerintah yang memberi hak sipil bagi pasangan sejenis untuk diberkati. Karena itu pada tahun 2021 lalu kongregasi yang sama, kongregasi doktrin iman mengeluarkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Jadi dokumennya berjudul jawaban atas pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaannya sederhana saja yaitu entahkah pasangan sejenis itu boleh diberkati dalam gereja katolik. Nah pada waktu itu di kasteri yang sama, ajaran iman ini kongregasi ajaran iman menyebut dengan tegas, jelas dan eksplisit bahwa gereja tidak punya hak apapun untuk memberkati pasangan sejenis dan begitu dengan kata lain mengubah konsep pernikahan antara laki-laki dan perempuan dalam gereja. Gereja tidak punya hak apapun. Karena perkawinan antara laki-laki dan perempuan sudah sejak awal dimaksudkan oleh alat seperti itu. Oke. Nah kemudian jawaban atau respon dari kongregasi doktrin iman itu diperkuat oleh Paus Franciscus pada tahun 2023. Oktober 2023. Pada waktu Oktober 2023 ada lima kardinal yang mengajukan apa yang disebut sebagai dubia. Dubia itu keragu-raguan. Nah dengan keragu-raguan itu Paus, lima kardinal ini mau bertanya kepada Paus entahkah doktrin gereja tentang perkawinan itu masih sama antara laki-laki dan perempuan. Ataukah kita selaras dengan gereja Jerman yang menuntut supaya pasangan sejenis juga diberkati. Bulan Oktober 2023 Paus mengeluarkan jawaban terhadap pertanyaan dari lima kardinal itu yaitu Paus dengan tegas bilang gereja tidak punya hak sama sekali untuk memberkati pasangan sejenis. Dan yang kedua gereja tidak punya hak sama sekali untuk merubah doktrin tentang keluarga atau tentang perkawinan yaitu laki-laki dan perempuan. Nah dari Oktober 2023 itu jawaban Paus kepada kardinal itu kemudian kongregasi doktrin iman merasa bahwa perlu mengeluarkan lagi satu dokumen untuk memperkuat posisi gereja bahwa perkawinan memang hanya antara laki-laki dan perempuan dan gereja tidak punya hak sama sekali untuk mengubah doktrin itu. Karena sejak awal dimaksudkan Tuhan seperti itu. Sejak awal dimaksudkan Tuhan berarti bahkan sejak kisah penciptaan dalam kitab suci. Kemudian akhirnya 18 Desember 2023 keluarlah fiducia supplicans. Dengan kata lain fiducia supplicans ini adalah semacam penegasan dari apa yang sudah ditegaskan beruntun mulai dari 2021 sampai 2023 bahwa gereja sekali lagi tidak punya hak apapun untuk mengganti konsep perkawinan kita antara pria dan wanita dan gereja tidak berhak sama sekali untuk memberkati pasangan sejenis. Nah jadi itu konteks-konteks dimana fiducia supplicans ini lahir. Jadi dia tidak berdiri sendiri tapi ada proses yang panjang. Tapi satu hal yang bagus Pastor Made adalah gereja tidak menutup mata terhadap perkembangan dunia. Dalam arti? Dalam arti ada secara sipil masyarakat mau supaya pasangan sejenis diberkati. Lalu gereja tidak diam saja tetapi gereja berusaha untuk selalu menegaskan di tengah gelombang masyarakat yang sedemikian rupa terutama dalam isu ini gereja dimana posisinya. Jadi gereja secara terus menerus menegaskan posisi gereja. Itu berarti gereja tidak diam, tidak apatis, tidak terbawa oleh tarulah gelombang saman ini tetapi terus menerus menegaskan begitu sehingga semua orang terutama semua umat beriman tidak muncul pertanyaan dalam konteks isu LGBT yang sedang hebat ini kenapa gereja diam saja, kenapa gereja tidak bersuara. Nah ini, jadi respon-respon gereja itu menjadi tanda bahwa gereja selalu hadir untuk terus meneguhkan umatnya akan doktrin gereja. Baik Pastor, penjelasan yang seberuntut sekali ya, jadi konteksnya Bapak Ibu semua yang nonton ini Arab sudah dimengerti, jadi pada prinsipnya yang saya tangkap tadi memang gereja tidak punya hak untuk mengubah ajaran gereja yang menyatakan bahwa pernikahan itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Betul, antara seorang pria dan wanita. Gereja tidak pernah berubah, ditegaskan terus menerus. Dan ini pergumulan sudah sejak lama, bahkan sejak penyusunan katekismus gereja katolik sampai yang terbaru ini dalam fiduca suplikan, bahkan dalam pengantarnya kardinal yang menjadi presiden dari kongregasi doktrin iman yaitu kardinal Victor Manuel Fernandez bahkan menegaskan bahwa deklarasi ini tetap berpegang teguh pada doktrin tradisional gereja tentang perkawinan yang tidak mengisinkan perkawinan sejenis tetapi hanya antara pria dan wanita. Begitu. Baik Pastor, saya langsung saja mungkin mewakili netizen yang sedikit berkomentar negatif tentang ini ya. Kalau begitu berarti gereja kita lemah. Saya hanya baca dari komentar itu bahwa apa, kok sekarang diizinkan begitu. Artinya kenapa sih gereja harus mengeluarkan dokumen ini dalam arti kan ajaran kita sudah jelas bahwa pria dan wanita, toki selesai. Ngapain sih lagi berus-us-us gini? Berarti kita mulai lemah atau sudah memberi toleran, apa namanya, kelonggaran untuk pemberkatan seperti ini atau seperti apa, Pastor? Itu betul, itu betul. Jadi ketika dokumen ini dikeluarkan pada 18 Desember 2023, lalu terjadi kebingungan yang luar biasa, karena yang mendapat penekanan dari media adalah pemberkatan pasangan sejenis. Ketika orang mendengarkan judulnya pemberkatan pasangan sejenis, ada kesan seperti pemberkatan pasangan yang mau menikah. Seperti di gereja-gereja, mau kemana, mau kemana. Mau mempengi pemberkatan, teman ada pemberkatan dan sebagainya. Jadi memberi kesan seperti yang tadi Pastor Mahdi bilang, yaitu gereja lalu menjadi lemah dan karena itu lalu ikut dalam arus saman yang besar ini. Nah tapi sesungguhnya ini kecenderungan dari internet yaitu memberi judul yang disebut sebagai clickbait. Jadi supaya orang click sebanyak-banyaknya dan supaya viral dan supaya engagement naik dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang bingung atau yang membuat kebingungan sesungguhnya atau barangkali tidak membaca dengan detil dokumen ini. Mungkin sepotong-sepotong. Mungkin sepotong-sepotong diambil saja yang kayaknya akan menimbulkan kontroversi, akan menimbulkan rupa-rupa komentar. Jadi engagementnya naik dan sebagainya dengan diberi judul yang sangat bombastis. Nah saya sendiri sebagai dosen teologi moral, saya hari itu juga agak sedikit galau karena belum baca dokumennya persis, tapi sudah termakan dengan media. Waduh ini katolik so berubah, katolik so berubah, katolik so berubah. So setuju dengan pemberkatan pasangan sejenis, saya cukup galau juga waktu itu. Tetapi saya sudah dengan hati-hati membaca dokumennya, oh memang ternyata judul apa, DP isi apa. Jadi antara judul dan isinya tidak matching sama sekali. Tidak matching antara judul seperti pemberkatan pasangan sejenis, tetapi ternyata isinya sangat berbeda sekali. Seperti misalnya ini, Pesormade dan teman-teman semua dimanapun. Seperti misalnya tidak matching antara judul dan isi. Dalam isi ada beberapa hal yang ditegaskan. Seperti tadi yang pertama adalah menegaskan bahwa gereja tidak pernah berganti doktrin perkawinan. Bahwa perkawinan hanya antara pria dan wanita, satu. Yang kedua kemudian ditegaskan lagi bahwa gereja selain berpegang teguh pada doktrin perkawinan antara laki-laki dan perempuan, sekali lagi tidak punya hak untuk mengubah doktrin itu. Bahkan tidak punya hak untuk memberikan berkat kepada pasangan sejenis. Itu penegasan yang kedua. Yang ketiga, nah kalau begitu tentang apa kalau begitu dokumen ini? Yang sampai bikin heboh seluruh dunia. Kalau begitu tentang apa sebenarnya dokumen ini? Nah dokumen ini memberikan pembedaan secara tegas. Yaitu antara satu, berkat yang sifatnya liturgis, dan yang kedua berkat yang sifatnya pastoral. Berkat yang sifatnya liturgis, yaitu berkat sakramen perkawinan. Pada posisi berkat seperti yang kita tahu semua dalam sakramen perkawinan itu, gereja tidak masuk ke wilayah itu. Sama sekali tidak masuk ke wilayah itu, karena gereja tidak sekali lagi tidak punya hak untuk mengubah itu. Jadi berkat liturgis. Apa itu berkat liturgis? Berkat liturgis yaitu disebutkan dalam ajaran iman kita maupun katekismus dan buku berkat yang resmi. Yang resmi yaitu berkat harus diberikan kepada satu, mereka yang melakukan aktivitas sesuai dengan kehendak Allah. Itu berkat liturgi. Hanya diberikan kepada mereka yang sesuai dengan kehendak Allah. Apa yang sesuai dengan kehendak Allah? Yaitu seperti perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Kalau begitu, lalu paus berpikir seperti ini. Kalau kita hanya berpikir tentang berkat liturgi saja, yaitu harus diberikan kepada semua yang sesuai dengan kehendak Allah. Maka kasihan, gereja juga ada orang-orang berdosa. Kasihan, gereja juga ada orang-orang berdosa. Kalau semua menurut paus, menurut paus Franciscus, kalau semua berkat itu diberikan hanya kepada mereka yang secara moral memenuhi standar, maka kasihan. Kalau begitu orang-orang berdosa tidak akan mendapat berkatnya. Karena berkat liturgi saja itu hanya diberikan kepada mereka yang sesuai dengan kehendak Allah. Dan sesuai dengan kehendak Allah, itu berarti mesti memenuhi standar moral tertentu. Seperti misalnya dalam perkawinan, Pak Sormade. Dalam perkawinan orang mesti memenuhi standar moral tertentu. Seperti misalnya, dua-dua masih single dalam status bebas misalnya. Ah, harus sesuai hukum, licit. Ada status liburnya, Pak Sormade. Ada status liburnya. Lalu kemudian tidak cacat secara moral. Misalnya memiliki selingkuhan ketika mau masuk dalam perkawinan. Lalu kemudian kita tahu, pasangan-pasangan juga tahu dan calon pasangan mesti tahu, bahwa sebelum pemberkatan perkawinan, orang harus mengaku dosa misalnya. Dengan begitu, orang masuk dalam satu persekutuan yang dikehendaki Allah sejak awal dalam keadaan bersih. Nah, tapi Paus berpikir tentang model atau bentuk berkat yang lain, yaitu bukan hanya berkat liturgis, tapi berkat pastoral. Oh ya. Pastor, kita potong sedikit. Silahkan, silahkan. Kalau begitu, Pastor, berarti bisa saya katakan ya dengan pemahaman orang-orang awam mungkin saudara-saudara kita, kalau begitu, kalau kita juga membedakan berkat liturgis dan berkat pastoral, dalam arti yang tidak cacat secara moral, secara hukum gereja dan seterusnya, kemudian kita memberi berkat kepada mereka yang dalam tanda petik mungkin lain dari kita, Pastor. Kita maaf, ya lain. Misalnya sejenis begitu. Berarti dalam satu sisi kita memberi berkat, biarpun dia berkat pastoral, berarti secara tidak langsung, ya mungkin dipahami, gereja membiarkan dia dalam statusnya itu, bukan mendoakan supaya dia kembali ke jalan yang benar. Betul, betul. Nah, karena itu saya menerangkan sedikit tentang berkat pastoral ini. Apa maksudnya berkat pastoral? Mungkin bisa break dulu, Pastor, minum kopi. Oke, oke. Kita kayak di ruang kuliah ini. Sampai tidak dingin, sambil kita sama-sama dulu. Sampai teranggum ya, yang masih serius dan tegang, dengar penjelasan dari Pastor dan konteks yang sudah detail tentang video suplikans ini ya, tentang dokumen yang dikeluarkan ini, tentang karya pastoral untuk pasangan yang sejenis dalam arti ini, yang kita pahami seperti itu ya. Tetap dukung selalu ya karya pewartaan kompses, untuk selalu setia nonton podcast ini dengan klik di bawah itu, silahkan give bintang sebanyak-banyaknya, supaya karya pewartaan lebih berkembang lagi dengan adanya support dari Bapak-Ibu semua. Thank you. Oke, kita balik lagi, Pastor. Silahkan, Pastor. Nah, sekarang saya menjelaskan sedikit tentang berkat pastoral, yang dimaksudkan oleh dokumen ini. Paus atau dalam hal ini, kongregasi doktrin iman mulai dengan begini. Berkat itu, kalau kita lihat dalam kitab suci, baik perjanjian lama dengan perjanjian baru, berkat itu ada dua. Yaitu berkat yang disebut secara sederhana, sebagai berkat yang turun, dan berkat yang naik. Berkat yang turun itu berarti berkat dari Tuhan, untuk umatnya. Itu berkat yang turun. Nah, sementara berkat yang turun itu, mesti direspon dengan berkat yang naik. Berkat yang naik itu berarti, berkat dari manusia kepada Tuhan. Lalu memberi kesan, ih, kalau begitu torang manusia yang berkati Tuhan, dang. Ah, bukan, bukan. Bukan begitu. Berkat yang naik itu berarti, manusia dalam memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, atau berkat yang naik itu juga bisa, sama dengan memohonkan permohonan kepada Tuhan. Mohon sungguh-sungguh karena kami ini orang berdosa, jadi mohon belas kasihan Tuhan untuk menuntun kami dalam perjalanan. Nah, berkat yang naik ini, juga bukan hanya berkat naik kepada Tuhan, tetapi berkat naik ini juga bisa berarti, seseorang membagikan berkat kepada sesamanya. Terutama dalam konteks, kami ini orang berdosa, dan karena itu mohon Tuhan untuk membawa kami kembali ke jalan yang benar. Nah, pada titik itulah berkat pastoral itu dimaksudkan. Yaitu ketika kongregasi doktrin iman ini mengeluarkan dokumen ini, dia menghendaki agar berkat pastoral itu yang dibicarakan oleh orang, bahwa kami ini orang berdosa, dan karena itu mohon rahmat Tuhan, supaya Tuhan memberi terang roh kudus. Tuhan mengampuni, Tuhan memberikan jalan, membawa kami menuju kepada kemurnian, seperti yang dimengerti dalam gereja, maupun membawa kami menuju pada pertobatan. Ah, itu. Jadi bukan seperti yang dibayangkan oleh orang, bahwa kalau soberkati, berarti sesetuju, dengan kata lain sesetuju. Bukan, bukan, bukan. Justru berkat itu dalam rumusan yang harus diucapkan oleh seorang imam, adalah rumusan bukan supaya mereka setia satu sama lain, jangan, jangan, bukan, bukan. Supaya dua orang ini setia satu sama lain, tidak boleh selingkuh, tidak boleh ada orang lain, tidak boleh hugal dan sebagainya, atau bahkan harus melanjutkan hubungan ini. Bukan itu yang dimaksudkan. Justru berkat yang diinginkan oleh kongregasi ajaran iman, seorang imam mesti mengatakan dengan jelas sekali, bahwa berkat ini dimaksudkan supaya kamu kembali ke jalan yang benar. Oh, iya, iya, iya. Ah, dengan kata lain apa, Pastor Madek dan Pemirsa? Dengan kata lain sebenarnya, barangkali dalam pikiran kongregasi iman, kalau misalnya kita kotbah, kotbah untuk bilang bertobatlah dan percayalah kepada Injil, kembali, jangan berbuat dosa lagi. Barangkali tidak terlalu mempaham di hati orang. Karena sebegitu banyak orang yang menyaksikan. Barangkali kalau hanya dua orang yang datang, lalu Pastor mendoakan supaya diorang kembali ke jalan yang benar, barangkali akan lebih menyentuh hatinya. Ketimbang kotbah yang begitu banyak orang dengar, atau ajaran-ajaran dikeluarkan dan bilang jangan ini, jangan itu, barangkali orang tidak akan dengar. Rasa bahwa Pastor Pekotbah tadi bukan for kita, for orang lain. Barangkali kalau berkat yang sangat personal, barangkali akan lebih kena. Karena berkatnya bukan untuk, sekali lagi, berkat yang dimaksudkan ini bukan untuk melanggangkan relasi. Supaya misalnya sama dengan, misalnya Pastor Made kalau misa di Gerizaja Raya Santo Yosef, lalu ada pasangan ulang tahun perkawinan. Lalu datang kepada Pastor Made dan Pastor Made berkat, mohon supaya cinta kasih antara suami istri itu semakin kuat, semakin terpelihara, sampai maut memisahkan dan sebagainya. Itu persis yang tidak dikehendaki oleh dokumen ini. Jadi dokumen ini bukan, nah karena itu lalu sifat dari dokumen ini, bukan memberkati relasinya. Bukan memberkati relasinya. Tetapi memberkati orang per orang yang berdosa. Jadi bukan memberkati relasinya. Sama seperti orang ulang tahun perkawinan, lalu Pak Somade, semoga sampai anak cucu, atau kalau belum punya anak, lalu semoga Tuhan menganugerahkan buah kasih kepada pasangan ini. Tidak begitu yang dikehendaki oleh ajaran iman. Pastor, berarti kalau begitu, kita mewakili netizen lagi. Silahkan, silahkan, silahkan. Kita bukan masalah, masur. Silahkan, silahkan, silahkan. Kalau demikian, rumusan berkatnya bahwa kita memohon pertobatan dalam arti supaya kembali ke jalan yang benar. Kemudian misalnya ada satu pasangan yang sejenis yang datang ke kita. Berarti kan mereka saling suka, saling cinta, sehingga mereka berdua datang. Pastor, mohon berkat. Kemudian kita berkati. Semoga kamu berdua ini bertobat kembali ke jalan. Tersinggung dong dulu. Itu dia, itu dia. Kan sebetulnya, mohon berkat. Sebetulnya kita tidak menginginkan bahwa mereka berdua ini, malah tersinggung. Malah tersinggung. Dari perspektif moral mungkin, Pastor, seperti apa, Pastor? Betul. Dan karena itu memang rumusannya, rumusannya itu mesti pertama menggambarkan belas kasih pastoral. Bahwa ini ada orang yang sebenarnya sedang ada dalam situasi berdosa. Ada dalam relasi yang tidak diinginkan oleh Allah. Tetapi puji Tuhan masih suka mencari Allah. Dalam arti datang untuk mohonkan berkat. Nah, karena itu lalu kebijaksanaan dalam merumuskan kata-kata itu. Paus Franciscus menyebutnya sensitivitas pastoral. Jadi sedikit, sedikit jangan, sini-sini. Bertobat, Jo. Bertobat, Jo. Bertobat, Jo. Iya, tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi kata-kata itu, tapi inti dari berkat yang diberikan itu mesti itu. Nah, dan dokumen ini lebih spesifik lagi, Pastor Madi. Lebih spesifiknya adalah, karena ini bukan berkat liturgi, dan karena itu, satu, tidak pernah boleh ada rumusan baku berkat kepada pasangan yang sejenis ini. Tidak pernah boleh ada rumusan liturgi baku yang seolah-olah seperti sakramen perkawinan. Tidak pernah boleh ada. Bahkan, sesudah terbitnya dokumen ini, karena kontroversi yang luar biasa, akhirnya pada tanggal 4 Januari, Kongregasi Doktrin Iman itu mengeluarkan penjelasan tambahan. Resmi ini. Resmi mengeluarkan penjelasan tambahan. Yaitu ini. Yang pertama, tidak pernah boleh ada rumusan yang baku dan resmi. Misalnya, dikeluarkan oleh kauskupan. Oh, tidak boleh. Baru kita mau tanya itu, Pastor. Tidak boleh. Nanti kan yang tanya. Tidak boleh. Bedanya dengan rumusan perkawinan resmi dengan ini bagaimana? Mana kan itu rumusan yang? Sekarang menjadi jelas. Tidak pernah boleh dikeluarkan rumusan apapun. Satu. Yang kedua, berkatnya mestilah berlangsung secara spontan. Spontan. Bahkan dalam rumusan tambahan yang dikeluarkan oleh Kongregasi Ajaran Iman ini, disebutkan doa pemberkatan itu haruslah hanya 10-15 detik, Pastor Made. 10-15 detik. Berarti memang intinya tobat ya, Pastor. Iya. Jadi, misalnya yang konkretnya adalah, semoga Tuhan memberkatimu dan membawa engkau kembali ke pangkuan Bunda Gereja. Atau misalnya, membawa engkau kembali ke perilaku yang benar. Misalnya begitu. Jadi, bisa dirumuskan atas cara itu. Jadi, yang pertama tidak boleh ada aturan baku resmi. Tidak boleh ada rumus yang resmi. Rumusan yang resmi yang seperti membuat orang mengira bahwa ini pernikahan. Yang ketiga adalah, mesti 10-15 detik saja. Lalu yang keempat adalah, tidak pernah boleh ada dalam konteks ibadat liturgi manapun. Misa, ibadah wilayah rohani, selama ibadah wilayah rohani. Sementara doa rosario wilayah rohani. Tidak pernah boleh ada dalam ibadat manapun. Bahkan, menjadi jelas sekali dalam keterangan tambahan dari kongregasi iman. Tidak boleh dilakukan di dalam gereja, apalagi di depan altar. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Malah harus dilakukan di tempat yang sangat netral, tetapi spontan sifatnya. Lebih detil lagi ini, Pastor Made. Yang barangkali juga banyak yang belum tahu. Yaitu ini. Ketika imam misalnya mengangkat tangan untuk pasangan yang datang minta berkat ini, imam tidak boleh hanya memberi tanda salib satu kali. Tidak pernah boleh memberikan berkat tanda salib itu hanya satu kali. Tidak pernah boleh. Terus? Kenapa tidak pernah boleh hanya satu kali? Kalau pemirsa lihat pemberkatan atau ulang tahun pernikahan intensi lalu pasangan datang, lalu Pastor berkati hanya satu kali. Bapak, Putra, dan Ruh Kudus. Itu berarti berkat itu untuk dua orang yang ada dalam situasi perkawinan, untuk meneguhkan satu orangnya, dan yang kedua relasinya. Jadi berkat itu untuk pasangan. Kongregasi dokter ini bilang berkat tidak boleh satu kali. Tapi berkat mesti sendiri-sendiri, satu, dua, per orang. Dengan kata lain, bukan berkat pasangan. Kalau satu orang, kalau satu kali berkat saja, itu berarti berkat pasangan. Tapi mesti berkat dua kali untuk orang berbeda. Orang pertama dulu dapat berkat salib, lalu orang kedua dapat berkat salib. Untuk mengatakan bahwa kita tidak sedang memberkati relasinya. Berarti memang menegaskan Pastor bahwa yang diberkati waktu itu adalah memang tok pribadi-pribadinya. Orang berdosa. Pribadi-pribadi yang berdosa. Yang sifat berkatnya adalah mengajak untuk bertobat. Jelas sekali. Jadi di dalam ini jelas sekali. Hanya bahwa media itu membuat rupa-rupa. Memang yang perlu dikritik dari dokumen ini, boleh toh orang kritik gereja juga toh, boleh juga toh. Yang membingungkan adalah, kalau memang dokumen ini memaksudkan untuk memberkati orang berdosa, kenapa harus dibilang pemberkatan pasangan sejenis? Bahasanya. Bahasanya. Yang kedua, kenapa juga mesti ada dokumen ini? Karena semua orang berdosa kan bagus untuk dapat berkat. Tapi karena judulnya atau tema umumnya adalah pemberkatan pasangan sejenis, sementara isinya lain sekali, jadi lalu orang yang, ya zaman sekarang kan orang lihat judul saja. DP judul, so cukup, lalu viral kemana-mana. Ternyata tidak begitu, kasihan. Jadi yang selama ini so marah-marah Pak Paus Franciscus, so marah-marah Pak Pastor Made, so bingung-bingung datang tanya di pastor. Keliru semua itu. Judul itu menyesatkan betul-betul. Beruntung Pastor sudah mau hadir di sini, jadi konteks sudah jelas. Tapi kalau nanti misalnya dalam pembicaraan kita ini ada yang mau bertanya dan seterusnya, bisa chat saja di kolom komentar ya. Kita teruskan nanti pertanyaannya ke Pastor. Dengan senang hati, dengan senang hati. Dengan senang hati. Nanti kita bingung-bingung. Pastor boleh minum dulu sedikit? Jadi Sobat Rangkub ya masih panas-panas ini pembahasan ini. Karena agak sensitif juga. Jadi kalau memang sekali lagi ada komentar, silakan komentar di bawah, di kolom komentar. Dan juga tetap dukung kami ya. Jangan lupa klik-klik di bagian bawah. Baik Pastor, sekarang kita mau mungkin meremetkan sedikit ke lingkungan real kita sebagai masyarakat pada umumnya. Bagaimana pandangan Pastor dari perspektif moral dalam arti secara umum dengan dikeluarkannya dokumen ini? Bahwa oke, benar bahwa konteksnya dia berangkat dari konteks kehidupan masyarakat di Jerman tadi ya, 2017. Dengan mensahkan secara sipil bahwa bisa ini. Tapi kan konteks kita di Indonesia lain sangat menentang bahkan tidak ini. Sehingga menghebohkan dari perspektif moral mungkin Pastor Studi seperti itu. Bagaimana Pastor menanggapi dengan adanya dokumen ini? Oke ya. Nah dokumen ini juga hal lain yang bagus dari dokumen ini adalah dokumen ini menghendaki supaya penerapan dalam keuskupan-keuskupan diserahkan kepada uskup-uskup lokal. Untuk mempertimbangkan situasi yang berlaku atau budaya yang berlaku bahkan hukum yang berlaku disitu. Seperti misalnya beberapa waktu yang lalu seluruh konferensi uskup-uskup Afrika sudah mengeluarkan surat secara resmi. Dimana secara eksplisit dan jelas sekali disebutkan bahwa kami Afrika tidak akan mengikuti apa yang dianjurkan dalam dokumen fiducia supplicans. Karena di Afrika ada hukum sipil yang menyebutkan bahwa kaum homoseksual kalau ketahuan maka akan dipenjara. Ataukah bahkan dibunuh hukumannya. Jadi kalau terang-terangan dia datang. Terang-terangan. Jadi nah, kalau begitu bagaimana dengan kita? Dan waktu uskup Afrika mengeluarkan surat itu Fatikan menghormati. Dalam keterangan tambahan yang dikeluarkan oleh Kongregasi Doktrin Iman menghormati kebijakan uskup-uskup lokal. Untuk melihat kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Nah, saya kira situasi kita di Indonesia tentu mungkin dari segi hukum sipil belum diatur tentang pasangan sejenis ini dengan hukuman-hukumannya. Tapi secara kultural dan tentu saja dari segi agama manapun di Indonesia ini kita masih sangat berpegang pada doktrin kita. Yaitu tidak untuk perbuatan-perbuatan yang disebut dalam kitab suci sebagai perbuatan dosa. Nah, dan karena itu saya membayangkan bahwa dokumen yang sudah sangat heboh di mana-mana. Ada pro, ada kontranya. Saya kira sedikit sekali relevansi konkretnya untuk kita di Indonesia. Karena saya bayangkan barangkali tidak serta-merta ada pasangan sejenis yang terang-terangan mau datang ke pastornya dan untuk berkati. Nah, barangkali kalau sendiri-sendiri barangkali. Tapi kalau datang dengan pasangannya, apalagi menyebut bahwa kami ini couple, agak sedikit saya bayangkan kita di Indonesia. Tapi tidak tertutup kemungkinan, tidak tertutup kemungkinan. Karena itu, bagi mereka yang barangkali karena, saya tidak tahu, antara keberanian, tapi juga karena kedekatan misalnya, lalu dalam tanda petik nekat. Nah, saya harap tidak kecewa karena justru inti pemberkatannya adalah itu. Bukan memberkati relasi, bukan supaya membuatnya menjadi setia satu sama lain, mohon rahmat Tuhan supaya cinta dikuatkan, bukan. Tapi inti berkatnya adalah, mari kasihan kembali lagi ke apa yang orang semua sudah tahu bahwa tindakan-tindakan ini adalah tindakan berdosa. Dan karena itu tidak boleh dilanjutkan lagi. Begitu. Oke, baik pastor. Kita mungkin merujuk sedikit ke situ, pastor. Selain ini, supaya lebih mendetail penjelasan kita tentang dokumen ini, hal apalagi kurang lebih pastor yang menjadi tambahan keterangan, karena kan tadi salah satunya bahwa konteks misalnya di Afrika, boleh bilang-bilang, soh tidak mau pakai ini. Karena hukum sipil juga menyatakan jelas bahwa ketika ditemukan, dipenjara. Sementara kalau kita di Indonesia mungkin, gimana ya? Ada, tapi hukum sipil juga secara itu memang melarang pernikahan sejenis. Tapi kalau ditemukan juga tidak tahu tindakannya seperti apa, menurut pastor, dari keterangan tambahan itu bagaimana? Iya, jadi keterangan-keterangan tambahan yang dibuat oleh kongregasi doktrin iman ini, Salah satu yang lain, yang bagus adalah ini, jadi dia memberi satu penegasan bahwa yang penting adalah belas kasih pastoral. Yang penting adalah belas kasih pastoral. Kita tidak bisa menyangkal kenyataan bahwa di tengah-tengah kita, bahkan di dalam gereja, kita memiliki umat dengan kecenderungan seperti itu. Bahkan juga kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa orang bukan hanya memiliki kecenderungan itu dan menyimpan dalam hati, tetapi sudah mempraktekannya. Sudah barangkali diam-diam punya pasangan, barangkali diam-diam berpacaran, dan sebagainya, sehingga kita tidak boleh menutup mata juga. Faktanya adalah ada, begitu. Nah, karena itu lalu kongregasi meminta kita untuk tidak menutup mata terhadap kenyataan ini, dan tidak juga meninggalkan doktrin gereja tentang perkawinan, tetapi baik kita mengusahakan sedemikian rupa, sehingga orang-orang ini atau umat kita tidak merasa ditinggalkan oleh gereja bergumul sendirian. Dengan cara yang paling konkret dan paling sederhana, yang selalu ditekankan dalam rupa-rupa dokumen sebelum dokumen ini keluar, yaitu kita mencintai orangnya, tetapi mengutuk perbuatannya. Kita mencintai orangnya, tapi mengutuk perbuatannya. Karena perbuatannya adalah perbuatan dosa. Dengan kata lain, mereka yang memiliki kecenderungan itu perlu juga untuk dihargai, perlu juga untuk dihormati martabatnya, seperti kita semua. Perlu juga untuk dicintai, dan perlu juga untuk dirangkul, tanpa harus memberi kesan bahwa orang setuju dengan apa yang diorang lakukan. Sama dengan ini, contoh pembandingnya adalah ini, Pas Romade dan umat dan pemirsa. Sama dengan misalnya ada pencuri dalam rumah. Ada pencuri dalam rumah. Ya kan orang tidak bisa serta-merta langsung bunuh saja. Bahwa orang tidak setuju bahwa dia mencuri, orang mesti tidak setuju, enggak boleh. Mencuri berdosa, mencuri melanggar hukum sipil juga, memang enggak boleh. Tapi orangnya tidak boleh serta-merta, orang langsung bunuh saja, merasa bahwa orang punya hak untuk membunuh dia. Kan enggak bisa begitu. Nah itu perbandingan yang sederhana, yang kira-kira bisa orang pakai juga untuk pasangan sejenis, atau mereka yang melakukan hubungan sejenis. Yaitu kita membenci dan mengutuk perbuatannya, justru karena dosa, tetapi orangnya harus tetap orang rangkul, orang libatkan, mudah-mudahan, dengan pendekatan gereja, dengan sentuhan gereja, dengan perhatian gereja, lalu orang tidak menjadi lebih, dalam tanda petik, lebih liar lagi. Bahkan dengan sentuhan dan dengan pendekatan gereja, bisa jadi membawa dia kembali. Nah, bisa jadi membuat dia bertobat. Nah, bisa jadi membuat dia menyadari bahwa, oh iya betul, apa yang selama ini saya lakukan, memang salah di mata Tuhan. Dan syukur bahwa gereja dengan kasih keibuannya, Paus Rasulis itu selalu menegaskan, kasih keibuan gereja itu, mesti diperlihatkan. Karena, Paus dia bilang begini, sudah sejak Amoris Laetitia, Paus dia bilang bahwa, sebenarnya berkat Tuhan itu, bukanlah, hadiah untuk orang benar. Tetapi berkat Tuhan itu, adalah obat bagi orang yang sakit. Jadi bukan benar dulu baru dapat berkat, tapi justru berkat supaya itu orang sembuh. Bukan hadiah untuk orang benar, tetapi obat bagi yang sakit. Jadi itu juga berlaku, itu semangat itu yang dibawa, dalam fiduca suplikans. Yaitu bahwa, bukan orang yang benar secara moral, yang harus diberkati, tetapi justru berkat diberikan kepada orang berdosa, supaya orang berdosa ini, bisa kembali bertobat. Bisa kembali ke pangkuan bunda gereja. Bisa kembali menyadari bahwa, oh iya, saya berdosa. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Dan karena itu, saya mau balik lagi, ke jalan yang benar, seperti yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena, orang tahu sendiri, semakin orang dikucilkan, orang bisa semakin berdosa. Orang bisa semakin berdosa. Sebaliknya, semakin orang dirangkul, lalu kesadaran bahwa, saya berdosa itu, menjadi mudah-mudahan dengan rahmat Tuhan, mudah-mudahan menjadi lebih kuat, sehingga lalu semangat pertobatan itu muncul. Nah, ketimbang selalu dihakimi. Nah, sekali lagi, Pak Surumadi, semangat dari Amurus Lititia itu, bahwa rahmat dan berkat Tuhan, bukan hadiah untuk orang benar, tetapi obat bagi orang yang sakit. Ya, luar biasa, Pak Surum. Itu dia. Baik, Pak Surum. Kita merujuk sedikit ke lebih dalam, untuk di karya pastoral kita saat ini, dengan adanya dokumen ini, dari pengalaman Pastor, ya juga sebagai dosen moral, apakah memberi pengaruh juga, dalam karya pastoral? Kalau mungkin serangan, kita rasa, sudah tidak mau dihitung lagi, untuk ke gereja kita, tapi pengaruh karya pastoral kita, Pastor. Apakah memang dengan begini, memberikan keyakinan, bahwa benar, bahwa pernikahan yang sah dan sejatinya, adalah pria dan wanita, atau mereka mulai meragukan lagi, dengan adanya, dikeluarkannya dokumen ini, atau dari pihak sebelah, Wih, seboleh kotik toran. Seperti itu Pak Surum. Dalam realitasnya, dari karya pastoral, setiap hari pastoral. Iya. Nah, terutama dalam, realitas pastoral. Dalam realitas pastoralnya adalah, saya kira terutama, kalau kita melihat, pertama-tama konteks yang lebih besar, yaitu konteks dunia. Iya. Ketika fiducia suplikans itu, baru dikeluarkan, ada pertentangan antara, yang pertama, mereka yang berdiri di pihak yang kontra, yang berpegang pada doktrin iman, bahwa hanya antara laki-laki dan perempuan. Sementara yang suka untuk menjadi liberal, yang suka supaya gereja, betul-betul berubah, lalu menyambut dengan gembira. Iya. Yang pasti adalah, dua-dua belum membaca ini secara jelas. Sehingga lalu terjadi, terjadi pro-kontra pada waktu itu. Nah, tapi kembali lagi dalam realitas pastoral itu, dalam konteks global itu, karena dua-dua tidak membaca secara detil, lalu misalnya yang bagian yang liberal dalam gereja, lalu kemudian sudah mulai terjadi bahwa, ada yang sudah mulai coba untuk memberkati, pasangan sejenis. Yang menarik adalah, saya belum tahu apakah isi berkatnya itu seperti yang diamanatkan dalam dokumen ini, ataukah inisiatif pribadi, begitu. Sementara yang kontra, yang mau untuk mempertahankan doktrin gereja, seperti misalnya Afrika tadi, dan kita di sini di Indonesia, realitas pastoralnya sesungguhnya tidak jauh berbeda. Jadi, pada tataran diskusi publik itu, rame sekali, tapi pada tataran praksis kehasaharian, saya rasa tidak banyak berbeda. Karena, sampai sekarang misalnya, kita belum pernah dengar di Indonesia, ada laporan-laporan yang menyebutkan bahwa, oh, pasangan-pasangan ini sudah datang ke pastor, dan minta berkat, dan sebagainya. Jadi, saya rasa realitas pastoral dalam konteks Indonesia, lebih sempit lagi dalam konteks Manado, terutama dalam hal permintaan pasangan-pasangan sejenis ini untuk minta berkat, saya rasa belum sejauh itu. Orang tidak punya, bukan tidak punya keberanian, jadi sebenarnya umat kita itu, umat kita itu sekalipun ada dalam arus kontroversi yang besar ini, tapi saya tahu bahwa umat kita di Manado itu, masih tahu bahwa ini dosa, kasihan. Jadi, tidak bisa datang di pastor, lalu minta berkat saja begitu. Jadi, bukan hanya kesadaran pastor-pastornya saja, tapi umat kita, juga punya kesadaran masih kuat sekali tentang itu, bahwa memang yang kami lakukan ini dosa. Nah, dan karena itu lalu, dengan dokumen ini, mudah-mudahan. Atau, dengan podcast ini, mudah-mudahan orang mengerti inti dari berkat, apa yang mesti diberikan, sehingga lalu, saya berharap, terutama di keuskupan Manado, atau di mana saja ini akan disaksikan, semoga kontroversi tentang berkat ini, menjadi lebih jelas, bahwa berkatnya justru mengajak orang pada pertobatan, dan yang ada dalam relasi seperti ini, mari kita kembali ke jalan yang benar, barangkali sambil menunduk, lalu kita, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa, dan mohon rahmat Tuhan, rahmat pengampunan, dan belas kasih Tuhan, untuk memulai lagi. Realitas pastoralnya, saya kira belum, seheboh seperti di, medsos, saya realitas pastoralnya. Betul. Mungkin pertanyaan terakhir ini ya, Pastor. Iya, iya, iya. Karena kita lihat, Pastor, ada bahwa juga dokumen tentang homoseksual, betul. dalam konteks lebih luas, ketika dokumen ini dikeluarkan, dan dalam konteks juga homoseksual, boleh dikatakan kecenderungan tertentu, nah dari konteks moral, Pastor, bagaimana sekiranya kita, umat, ataupun para imam, secara umum, ketika kita menemukan saudara-saudara kita, yang punya kecenderungan khusus seperti itu, ketika, bagaimana kita menyikapi secara pribadi yang normal, entahkah saya sebagai imam, atau mungkin sesama umat, mungkin Pastor bisa memberikan ini, penjelasan sedikit. Baik, Pastor Made. Jadi, yang pertama adalah kita lihat dari segi ajaran gereja. Ajaran gereja, pada tahun-tahun sebelum tahun 75, 1975, gereja masih melihat kecenderungan, melihat homoseksual, sebagai satu kelainan dan penyakit. Itu bisa dimengerti, karena tentu, perkembangan saman pada waktu itu, ilmu pengetahuan pada waktu itu, belum seperti sekarang. Lalu kemudian, ada perubahan-perubahan dalam pandangan gereja. Seperti misalnya, dalam katekismus gereja katolik, misalnya. Katekismus gereja katolik, misalnya, mulai dari 2.357 sampai 2.359, mulai tidak lagi berbicara tentang homoseksual, sebagai satu kelainan atau penyakit. Tetapi gereja menyebutnya sebagai suatu kecenderungan. Nah, kalau begitu, di mana persisnya kita bisa mengatakan bahwa ini dosa atau bukan dosa? Gereja sesungguhnya terbuka terhadap mereka yang memiliki kecenderungan homoseksual. Yang menjadi dosa adalah, karena kecenderungan itu, lalu orang bertindak. Lalu orang bertindak atas kecenderungan itu. Orang misalnya menjalin hubungan dengan, atau laki-laki, kalau dia penyuka laki-laki, atau sesama perempuan, kalau dia penyuka perempuan. Ketika dia bertindak itulah, perbuatan itu adalah perbuatan dosa. Nah, lalu ada kalanya orang menjadi kontroversi yang lain adalah, tapi dalam kitab suci tidak disebutkan bahwa relasi homoseksual itu relasi yang berdosa. Jawabannya adalah ini, kitab suci menyebutkan bahwa relasi atau hubungan yang diberkati oleh Tuhan adalah relasi antara pria dan wanita di dalam hubungan perkawinan, atau dalam sakramen perkawinan. Di luar itu semua dikategorikan sebagai dosa. Percabulan, persinahan, semua yang di luar relasi laki-laki dan perempuan, di dalam perkawinan adalah dosa termasuk relasi sejenis. Nah, karena itu begini, secara konkret begini, bagaimana kalau kita tiba-tiba menyadari bahwa anggota keluarga kita ada ternyata, atau teman kita ada ternyata. Apakah mereka harus disingkirkan? Apakah mereka harus dibenci? Tentu saja tidak, tentu saja tidak. Karena sekali lagi penegasannya adalah, kita tetap harus menghormati orangnya, kita harus menerima orangnya, tetapi membenci perbuatannya. Justru dengan penerimaan dan penghargaan dan penghormatan itu, lalu mudah-mudahan orang menjadi berbalik dan bertobat. Nah, karena itu lalu, kalau misalnya ada teman dekat kita, yang seperti itu, jangan pernah ragu-ragu untuk mengajaknya terlibat dalam kegiatan rohani. Jangan pernah ragu-ragu. Jangan pernah ragu-ragu untuk membawa kembali dia, untuk masuk dalam gereja. Justru dalam situasi berdosa begitu, orang perlu untuk didekatkan dengan Tuhan. Jangan kita lalu mengucilkan, menjauhkan dia dari lingkungan gereja, lingkungan pertemanan kita, sedemikian rupa, sehingga dia justru akan ada dalam relasi yang lebih jauh lagi, dan lebih berdosa lagi. Bukankah Yesus meninggalkan 99 domba, dan mencari satu domba yang hilang. Tetapi dalam pertemanan itu, atau dalam semangat kita untuk membawa dia kembali, kita tidak boleh juga menutup mata, terhadap perbuatan-perbuatannya, tindakan-tindakannya. Jadi dengan begitu kita, entah dengan rupa-rupa cara, kita harus selalu mengingatkan, bahwa hey, bro atau sis, apa yang kamu lakukan ini, jangan kasihan. So boleh berhenti, so boleh berhenti, karena ini dosa kasihan, jadi so boleh berhenti. Jadi kita merangkul orangnya, tapi sambil mengingatkan, bahwa apa yang dilakukan itu dosa. Bukan merangkul orangnya, dan membiarkan saja, seperti tutup mata saja, karena torang sodekat, torang semua orang berdosa, dan sebagainya. apalagi siapalah saya untuk menghakimi, saya bukan Tuhan, jangan begitu. Justru merangkul, membawa dia kembali ke dalam pangkuan gereja, atau dalam kegiatan gereja, OMK, dan seterusnya, dan seterusnya, rupa-rupa, rupa-rupa kelompok kategorial dalam gereja, tapi harus terus menerus diingatkan, jangan, jangan lagi, jangan lagi, jangan lagi, karena itu dosa. Begitu, Pastor Made. Baik. Ini semakin jelas, atau semakin membingungkan, atau, kita soal bisa bertanyaan. Tapi Pastor, luar biasa, penjelasan setidaknya, secara detail, bahwa, tentang dokumen ini, sudah mungkin bisa dipahami, secara umat, khususnya tentang berkat tadi, dan juga tentang, apa sebenarnya maksud, Pak Ausul mengeluarkan dokumen ini, seperti itu ya. Jadi, terima kasih Pastor, luar biasa, terima kasih. Penjelasan yang hari ini, kita mungkin minta sedikit, closing statement, untuk seluruh umat, dan juga yang mendengarkan, podcast kita di Pastor, dari Pastor sebagai dosen, teologi moral ya. Oke. Penutup dari saya begini, sederhana, yang pertama adalah, orang ini, jangan galau dengan judul saja. Jangan. Jangan, begitu media, media taruh di judul, video TikTok muncul dengan judul, lalu orang galau, sebagai orang Katolik, kita orang galau. So, berubah dengan ini, Tom Pegereja. Jangan, jangan. Malah sebaliknya, apa-apa yang viral, hanya karena judul yang sepotong-sepotong, mari kita orang cari kejelasannya. Tanya kepada imam, atau lihat di internet, mencari selalu kejelasan, sebelum kita galau, bahkan paling ekstrim, meninggalkan gereja, dan seterusnya. Mari kita selalu, dan senantiasa, mencari kebenaran. Karena gereja, tidak pernah akan menyesatkan hamba-hambanya. Tidak pernah menyesatkan umatnya, tidak membuka pintu sedemikian luas untuk perkembangan dunia ini, sedemikian rupa, sehingga meninggalkan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Tidak mungkin. Paus manapun, tidak mungkin meninggalkan, apa yang sudah diwariskan oleh kitab suci. Karena kita tahu bahwa, Paus adalah penerus Petrus. Petrus ditunjuk oleh Yesus, dan karena itu tidak mungkin Paus akan membuka dan merubah segala sesuatu dalam sekejap. Yang berikut adalah ini, yang berikut untuk kita imam-imam. Jangan lupa, bahwa berkatnya itu bukan untuk relasi. Bukan supaya saling mencintailah dua anak manusia yang sesama jenis ini. Bukan, bukan. Berkatnya justru harus sedemikian rupa, sehingga mengetuk hati dan mengajak pulang. Pulang itu berarti bertobat, dan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori dosa tersebut. Dan jangan lupa, kalau ada, kalau ada yang berani untuk datang minta berkat, tolong dua kali bikin tanda salib untuk dua orang. Begitu diamanatkan oleh kongregasi doktrin iman. Jangan hanya satu tanda salib. Karena kalau hanya satu tanda salib berkat, seperti kita memberikan legitimasi atau berkat kepada pasangan dan relasinya. Tapi kalau diberikan berkat dua kali tanda salib, itu berarti kita berdoa kepada dua orang berdosa, yang mudah-mudahan dengan belas kasih Tuhan kembali lagi untuk bertobat. Oke, baik Pasor, luar biasa untuk penjelasannya Pasor. Terima kasih banyak sekali lagi Pasor. Kita cuma bisa bilang, makasih banyak untuk pengetahuan, dan aku juga tadi Pasor bilang, mau juga berkontribusi untuk karya perwartaan. Dengan begitu Pasor, kita mau bilang, kita akan undang lagi Pasor. Amin, amin. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Dengan tentu topik pembahasan yang lain, yang mungkin lebih menarik tentu, dari konteks moral dan ini ada juga. Dengan senang hati. Iya Pasor. Sekali lagi terima kasih Pasor sudah hadir. Dan sudah memberi pencerahan kepada kami, dan juga seluruh umat yang nonton podcast hari ini. Baik. Sobat Ranggum, demikian untuk pembicaraan kita tentang dokumen, apa tadi? Viducha Suplikans. Viducha Suplikans. Bersama dengan Pastor Aris, dan terima kasih sudah menyimak semuanya, dan tetap dukung karya perwartaan kami, di Komisi Komsus Kuskupan Manado. Sampai ketemu di lain waktu, dan di topik pembahasan selanjutnya. Thank you. Okay. 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 Terima kasih.